Dari hasil penyerapan aspirasi kemasyarakat Dewan Kota menerima sejumlah aduan terkait tidak aktifnya BPJS gratis yang diprogramkan pemerintah. Hal ini karena pembayaran BPJS program pemerintah tertunggak akibatnya membuat kartu BPJS tidak aktif dan tidak bisa digunakan lagi. Karenanya Dewan meminta Dinas Kesehatan Kota dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Dikatakan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu Indra Sukma dirinya meyakini penyebab dari tidak bisa digunakan kartu ini karena pemerintah kota belum membayarkan anggaran BPJS yang di cover melalui APBD. Politisi PAN ini meminta pemerintah dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi dalam APBD tahun ini pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran bagi BPJS masyarakat yang di cover melalui program BPJS gratis Pemkot. Pemerintah kota Bengkulu dan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu tahun ini telah melakukan kerjasama program BPJS gratis. Dalam kerjasama ini kuota penerima BPJS di tahun ini meningkat menjadi 33.000 peserta dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 14,7 miliar rupiah. Kami dapat diimpul dari masyarakat bahwa BPJS itu sekarang tidak dibayar lagi. Banyak kartu yang mati. Untuk itu DIMKES diharapkan menyelesaikan itu. Banyak yang mati yang sudah yang pertamanya terdata kemudian mati dengan sendirinya. Atau mungkin setorannya yang dari Pemkangga lancar BPJS kan atau ada dari BPJSnya yang salah. Karena kan anggaran sudah dianggarkan juga pemerintah kota tahun ini memang. Berdi Diansa, RBTV melaporkan.